Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah bersama Yayasan Borneo Orangutan Foundation melepasliarkan 7 orangutan keutan lindung Bukit Baka, Bukit Raya, Kabupaten Katingan. Pelepasliaran di tengah pandemi COVID-19 kali ini dilakukan dengan protokol kesehatan melalui jalur darat dan menyusuri sungai menggunakan perahu menuju ke titik pelepasliaran. 7 orangutan yang dilepasliarkan yaitu 4 jantan dan 3 betina berumur 10 hingga 20 tahun termasuk 1 anak orangutan berusia 8 tahun dan orangutan asal Thailand yang kembali dibawa pulang. Orangutan tersebut telah menjalani rehabilitasi belasan tahun di pusat reintroduksi orangutan nyaru menteng Kepalangkaraya dan sudah dinyatakan sehat serta bebas dari COVID-19. Peran atau orangutan termasuk dalam kelompok peran ini juga berpotensi bisa tertular COVID-19. Oleh tim dokter hewan dari pusat rehabilitasi juga sudah dipastikan bahwa orangutan menjadi individu ini sudah bebas dari semua penyakit termasuk COVID-19. Kegiatan bersama itu yang namanya reren dan satu itu orangutan yang kita bawa pulang tahun 2006 dari Thailand. Jadi bisa bayangkan 2006 kita bawa kita latih untuk bisa lepas liar baru 16 tahun kemudian baru bisa kita lepas liarkan. Saat ini lebih dari 300 orangutan masih menjalani rehabilitasi di pusat reintroduksi orangutan nyaru menteng Kepalangkaraya dan siap dilepas liarkan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, AD Sata, INews melaporkan.